Baik, mari kita mulai penjelasan terkait materi gaya angkat pesawat oleh kelompok 4 Pada mata kuliah Fisika Mekanika dan Panas di bawah bimbingan Dosen Bapak Adityo Satyo Bayangka Ricarno SSI MTI Adapun anggota kelompok 4 ialah sebagai berikut Nah, kita masuk ke slide kedua yaitu pendahuluan Dimana disini terdapat sebuah pesawat terbang Yang tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita jelaskan terkait gaya angkat pesawat Nah, masuk ke slide ketiga Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat tersebut Sehingga jika tidak ada udara maka pesawat tidak dapat terangkat Artinya diperlukan medium berupa udara agar pesawat dapat terangkat Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam daripada bagian depan Dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada bagian bawahnya Dapat kalian lihat di slide kedua bagian pendahuluan Dimana terdapat gambar pesawat terbang tersebut Untuk slide keempat Kita masuk ke materi hukum Bernoulli Nah, terdapat foto seorang ilmuwan Penemu atau seorang ilmuwan yang mengembangkan hukum Bernoulli ini Beliau bernama Daniel Bernoulli Nah, saat itu ia dapat menjelaskan prinsip atau hukum Bernoulli Sebagai sebuah istilah di dalam mekanika fluida Yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida Peningkatan pada kecepatan fluida Akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut Itulah prinsip atau hukum Bernoulli yang ia jelaskan Nah, seperti yang sudah dijelaskan Inilah sedikit tambahannya Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli Yang pertama kali mencetuskan hukum ini Berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodynamica yang terbit tahun 1738 Bunyinya adalah Kenaikan kecepatan aliran fluida Akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan Seperti yang telah dijelaskan Nah, untuk slide ke-6 ini Terdapat rumus atau formula dari Bernoulli Yang menggunakan teori energi potensial Dan energi kinetik karena saling berkesinambungan Nah, persamaannya dapat dilihat sebagai berikut Dimana P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat Ditambah Rho GH1 Sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat Ditambah Rho GH2 Untuk energi potensial Yaitu Rho GH Peran masa digantikan oleh masa jenis fluida Dari M menjadi Rho Nah, disini Untuk kasus persamaan Bernoulli Hanya ada dua Yang pertama Untuk fluida yang tidak bergerak Dengan gambar 7.18 Karena fluida diam Maka kecepatan V1 Sama dengan V2 Sama dengan 0 Oleh karena itu Diperoleh persamaan seperti berikut Artinya Pada gambar tersebut Energi kinetiknya Bernilai 0 Dikarenakan V nya 0 Sehingga hanya menggunakan P1 ditambah Rho GH1 Sama dengan P2 Ditambah Rho GH2 Dan diseterhanakan kembali Menjadi P1 Dikurang P2 Sama dengan Rho dikali G Dikali H2 Min H1 Untuk yang kedua Yaitu fluida yang mengalir Dalam pipa horizontal Artinya Ketinggiannya Atau H nya Antara H1 dan H2 Sama Teman-teman Dapat dilihat Pada gambar 7.19 Dikarenakan H1 Dengan H2 Sama Maka persamaan Bernoulli nya Menjadi P1 Ditambah Setengah Rho V1 Kuadrat Sama dengan P2 Ditambah Setengah Rho V2 Kuadrat Kita buat sederhana Menjadi P1 Dikurang P2 Sama dengan Setengah Rho Dikali V2 Kuadrat Minus V1 Kuadrat Nah Untuk Kelayat ke delapan Kita membahas Bentuk Aliran Bernoulli Ada dua nih teman-teman Yang pertama Untuk Aliran Tak termampatkan Nah Aliran Fluida Dijirikan Dengan Tidak Berubahnya Besaran Kerapatan Masa Atau Densitas Dari Fluida Di sepanjang Aliran Contohnya Air Minyak Emulsi Untuk Yang kedua Aliran Termampatkan Dimana Aliran Fluida Dijirikan Dengan Berubahnya Kerapatan Masa Atau Densitas Dari Fluida Di sepanjang Aliran Tersebut Tentunya Dengan Wujud Gas Nah Untuk Slide Kesembilan Disini Terdapat Contoh Penerapan Hukum Bernoulli Ada Tujuh Untuk Contoh Yang kita Ambil Yang pertama Adalah Karburator Yang kedua Ketika Kita Mengendali Sepeda Motor Ketiga Menekan Selang Air Empat Tentunya Gaya Angkat Pesawat Lima Cerobong Asap Enam Penyemprot Acun Serangga Tujuh Venturi Meter Nah Masuk Ke Slide Kesepuluh Kita Membahas Untuk Rumus Bernoulli Untuk Gaya Angkat Pesawat Terbang Ini adalah Inti Dari Materi Yang kita Sampaikan Rumus F1 Dikurang F2 Sama Dengan Setengah Rho Dikali A Dikali V2 Kuadrat Dikurang V1 Kuadrat Disini Kita Menggantikan Tekanan Dengan Gaya Karena Kita Harus Memperkirakan Berapa Besarnya Gaya Angkat Dan Bukan Berapa Besarnya Tekanan Angkat Ya Teman Teman Nah Untuk Lepas Landas Kita Pahami Bahwa F1 Harus Lebih Besar Dari F2 Dan V1 Yang Di Bawahnya Harus Lebih Kecil Dari V2 Karena Kalau Tidak Akan Menyebabkan Ketidak Kesinambungan Untuk Mengangkat Saat Tersebut Nah Tadi Kita Sudah Membahas Materinya Sekarang Kita Masuk Ke Soal Soalan Pertama Sebuah Pesawat Dilengkapi Dengan Dua Buah Sayap Masing-masing Seluas 40 Meter Per Segi Jika Kelajuan Airan Udara Di Atas Sayap Adalah 250 Meter Per Sekon Dan Kelajuan Udara Di Bawah Sayap Adalah 200 Meter Per Sekon Tentukan Gaya Angkat Pada Pesawat Tersebut Anggap Kerapatan Udara Adalah 1,2 Kilogram Per Meter Kubik Soal Yang Kedua Gaya Angkat Yang Terjadi Pada Sebuah Pesawat Diketahui Sebesar 1100 Kilo Newton Pesawat Tersebut Memiliki Luas Penampang Sayap Sebesar 80 Meter Per Segi Jika Kecepatan Aliran Udara Di Bawah Sayap Adalah 250 Meter Per Sekon Dan Masa Jenis Udara Luar Adalah 1 Kilogram Per Meter Kubik Tentukan Kecepatan Aliran Udara Di Bagian Atas Saya Pesawat Untuk Soal Ketiga Saya Pesawat Terbang Dirancang Agar Memiliki Gaya Keatas Maksimal Seperti Gambar Jika V Adalah Kecepatan Aliran Udara Dan P Adalah Tekanan Udara Maka Sesuai Asas Bernoulli Rancangan Tersebut Dibuat Agar Daripada Labar Lama-lama Langsung Saja Kita Bahas Di Slide Berikutnya Untuk Tiga Soal Berikut Nah Kita Sekarang Masuk Pembahasan Di Slide Ke 14 Dengan Sumber Soal Nomor 1 Ialah Pada Fisika Study Center Dot Kom Oke Untuk Soal Nomor 1 Pembahasannya Ialah Kita Mulai Dari Data Soal Diketahui Bahwasannya Luas Total Kedua Sayap Ialah 2 Dikali 40 Sehingga Hasilnya 80 Meter Persegi Kemudian Kecepatan Udara Di Atas Dan Di Bawah Sayap Ialah Untuk VA Sama Dengan 250 Meter Per Sekon Dan VB Sama Dengan 200 Meter Per Sekon VA Untuk Di Atas VB Untuk Di Bawah Nah Untuk Besarnya Masa Jenis Udara Ialah Sebesar 1,2 Kilogram Per Meter Kubik Dan Ditanya Ialah Besarnya F Atau Gaya Angkat Pada Kedua Sayap Nah Kita Ketahui Bahwasannya Rumus Untuk Gaya Angkat Pada Sayap Pesawat Ialah F Sama Dengan Setengah Rho Dikali VA Kuadrat Min VB Kuadrat Dikali A Dimana A Sama Dengan Luas Total Penampang Sayap R Sama Dengan Masa Jenis Udara VA Sama Dengan Kelajuan Aliran Udara Di Atas Sayap VB Sama Dengan Kelajuan Aliran Udara Di Bawah Sayap Dan F Tentunya Ialah Gaya Angkat Pada Kedua Sayap Tinggal Kita Masukkan Ke Rumus F Sama Dengan Setengah Dikali 1,2 Dikali 250 Kuadrat Dikurang 200 Kuadrat Dikali 80 Sehingga Menghasilkan 0,6 Dikali 22.500 Dikali 80 Dan Hasilnya Ialah 1.080.000 Newton Dan Diubah Ke Kilo Newton Ialah Menjadi 1080 Kilo Newton Nah Kita Sekarang Masuk Ke Slide Ke 15 Yaitu Pembahasan Untuk Soal Nomor 2 Tentunya Kita Cek Lagi Data Soalnya Diketahui Bahwasannya Ialah A Sebesar 80 Meter Per Segi V B Sama Dengan 250 Meter Per Sekon R Sama Dengan 1 Kilogram Per Meter Kubik F Sebesar 1100 Kilo Newton Atau Diubah Menjadi Newton Menjadi 1 Juta 100 Newton Dan Ditanya Berapa Besarnya VA Nah Kita Tinggal Mengotak Atik Rumus Yang Rumus Awalnya F Sama Dengan Setengah Rho Dikali VA Kuadrat Min V B Kuadrat Dikali A Tinggal Dimasukkan Kecuali VA Tidak Ada Sehingga 1 1 Juta 100 Sama Dengan Setengah Dikali 1 Dikali VA Kuadrat Dikurang 250 Kuadrat Dikali 80 Nah Setengahnya Pindah Kekiri Sehingga 2 Juta 200 Sama Dengan VA Kuadrat Min 250 Kuadrat Dikali 80 Nah 80 Pun Ikut Pindah Ruas Sehingga Membagi 2 Juta 200 Sehingga Besarnya 27 500 Setelah Dibagi Dan Untuk Ruas Kanan Setelah Dipangkatkan Ialah Menjadi VA Kuadrat Dikurang 62 500 Tinggal Diubah Ubah Pindah Ruas Dari Kanan Kiri Sehingga VA Kuadrat Sama Dengan 90 Dan VA Sama Dengan Akar 90 Dan Dapat Jawabannya Yaitu 300 Meter Per Sekon Untuk VA Oke Sekarang Sudah Slide Yang Terakhir Yaitu Pembahasan Soal Ketiga Soal Ini Lebih Ke Teori Teman Teman Jadi Desain Saya Pesawat Supaya Gaya Ke Atas Maksimal Maka Tekanan Bawahnya Harus Lebih Besar Dari Tekanan Atas Atau PB Lebih Besar Dari PA Atau Boleh Juga PA Lebih Kecil Dari PB P Itu Untuk Pressure Dan Kecepatan Bawahnya Harus Lebih Kecil Dari Kecepatan Atas Atau V V V Lebih Kecil Dari VA Ataupun Dibalik VA Lebih Besar V V V Untuk Velocity Dan Terjawablah Maka Jawabannya Yalah VA Lebih Besar Dari V V Sehingga PA Lebih Kecil Dari PB Dengan Catatan Bahwasannya Tekanan Besar Tentunya Berpasangan Dengan Kecepatan Yang Rendah Atau Yang Kecil Ataupun Jika Dibalik Maka Tekanan Kecil Berpasangan Dengan Kecepatan Yang Tinggi Ataupun Yang Besar Oke Itulah Akhir Dari Slide Powerpoint Untuk Materi Angkat Pesawat Semoga Teman Teman Bisa Mengerti Terima Kasih Terima Terima kasih.